Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Yang telah mengumpul kita dalam keadaan sehat Walafiah Mudah-mudahan yang mana gering diantara kita Disehatkan oleh Allah SWT Dan yang mana sehat diawetkan sehatnya oleh Allah SWT Pada hari ini kita memperingati haul Dari tiga seorang wali min awliya illah Kekasih daripada kekasihnya Allah Berkah kita menghawali awliya-awliya Allah Mudah-mudahan kita juga dikasihi oleh Allah SWT Karena kita beparah lawan orang yang disayangi Tuhan Jadi beparah lawan orang yang disayangi Tuhan Kita pun umpat disayangi Tuhan Contoh Ayah ada diisi anak Lalu ayah sayang lawan anak Anak ayah Lalu ikam Sayang juga lawan anak ayah Maka ayah sayang lawan ikam Karena kenapa jadi ayah sayang lawan ikam Karena ikam sayang lawan anak Anak ayah Kayak itu juga Berkah kita memperingati haul Daripada seorang wali Allah Kekasih Allah Allah sayang lawan wali itu Maka Allah pun sayang lawan Lawan kita Tapi ada beberapa pelajaran Ayah minta waktu 10 menit Tetapi tutup mulutnya Tutup mulutnya Pasang bubiahnya Tolong dengarakan Mudah-mudahan kita Kau mau ambil pelajaran Nomor 1 Al-Habib Soleh Tanggul Mulai bawah Al-Habib Soleh Soleh Tanggul Itu nomor 3 Al-Habib Soleh Tanggul Ini foto Sidin Nang baju hijau Nah ini foto Sidin Al-Habib Soleh Tanggul Itu Sidin bisik keistimewaan Yaitu setiap berdoa Pasti kabul Bahkan Sidin berucap Ujir Sidin Doaku secepat kilat menyambar Bisa melihat kilat menyambar? Ya kayaknya kalau lah Kilat itu kan menyambar cepat benar Kayak itu juga doa Daripada Habib Soleh Tanggul Ini secepat kilat Nang menyambar Pokoknya ujir Sidin A Ujir Sidin B Nah lalu ada nomor takon Wahai Habib Soleh Kenapa pian ini Bisi doa pengabulan Lalu ujir Habib Soleh Ada dua kesahnya Nomor 1 Aku pernah disidin Berdapat lawan Seorang laki-laki Ini misalnya Dikesahkan di rumah Oleh-oleh Ma ulun maya Ada oleh-oleh Datang dari haulan Nah ini oleh-olehnya Jadi ujir Habib Soleh Aku pernah berdapat Seorang laki-laki Jadi ujir seorang laki-laki Wahai Soleh Aku minta duit Nang ada di dalam Baju ikam Lalu dikeluarkan Duit tadi Dari baju Habib Habib Soleh Lalu ujir laki-laki Tadi pulang Wahai Soleh Aku minta duit Nang ada di dalam Selawar ikam Mendengar nanggaya itu Langsung laki-laki Tadi ditangkap Tangannya oleh Habib Soleh Tanggul Langsung ditangkap Ujir Habib Soleh Tanggul Pian siapa Pian siapa Lalu laki-laki Tadi mengaku Aku adalah Nabi Allah Khaydir Alayhi Salam Oh Nabi Hai Nabi Khaydir Lalu ujir Habib Soleh Tanggul Aku ulun-ulun Kada hendak Melapas tangan Pian Kecuali Pian Doakan dulu Jadi ujir Nabi Khaydir Minta doakan apa Ini Nabi Dan Nabi Khaydir itu Hidup sampai sekarang Yalah Nabi Khaydir hidup sampai Sampai sekarang Jadi ada Nabi itu Beberapa Nabi Nang hidup sampai sekarang Di antara Nabi Khay Nabi Khaydir Alayhi Salam Jadi ujir Nabi Khaydir Minta doakan apa Ujir Habib Soleh Tanggul Ulun minta doakan Supaya doa ulun pengabulan Ini satu pembelajaran Jadi minta lawan Tuhan Tuhan itu Kada usah minta suki Kada usah minta sukses Tetapi minta sebuting aja Ya Allah ulun minta doa Ulun minta lawan Pian Kabulakan Doa ulun Bilanya sudah dibari pengabulan doa Hanyar minta suki Hanyar minta sukses Ini hebatnya Habib Soleh Tanggul Ulun minta sebuting aja Ulun minta kabulakan doa ulun Bilanya kabul doa Ujar kita Ya Allah sehat akan ulun Sehat Ya Allah Sugih akan ulun Sugih Ya Allah mudah akan ulun Mahapal Mudah Napa Permintaan Habib Soleh Tanggul Minta doakan apa tadi Minta doakan Pengabulan Doa Kesah nomor satu Kesah nomor dua Yaitu ditakoni Urang pulang Di dalam Pertemuan yang berbeda Kenapa doa Pian pengabulan Ujar Habib Soleh Tanggul Kayak apa Doaku kada kabul Sedangkan aku kada pernah Maksiat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala Mataku kada pernah Memandang Yang diharamakan Tuhan Tanganku kada pernah Menjapai sesuatu Yang diharamakan Tuhan Muntungku kada pernah Menyambat sesuatu Yang diharamakan Tuhan Kayak apa kada kabul Doaku Satu pelajaran Pelajarannya apa Ketika kita memelihara Mata kita Jangan melihat Yang diharamakan Tuhan Ketika kita Memelihara Muntung kita Jangan menyambat Sesuatu Yang diharamakan Tuhan Jangan berdusta Jangan nyambati kawan Jangan membuli kawan Jangan menyambat Sesuatu Sesuatu Nang kotor Ketika kita Memelihara Muntung kita Maka sesuatu Nang keluar Daripada Muntung kita Pasti dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa gerang Doa kita jadi Kada kabul Jawabannya Apa Karena Muntung kita Pernah Berdusta Muntung kita Pernah menyambati Urang Muntung kita Pernah mencacimaki Urang Akhirnya Kadidat kekuatan Di dalam Muntung Muntung kita Ketika Muntung kita Ketujuh membaca Quran Ketujuh Meroja Ketujuh Mahafal Berkata Sesuatu Nang Baik Maka Apapun Nang terlintas Di Muntung kita Dikabulkan Oleh Allah Ma Kesah Abah Guru Sokumpul Ada Ujar Abah Guru Sokumpul Lawan Bini Sidir Rasa Handak Minta Rasa Handak Makan Iwak Baung Iwak Baung Beucok Lawan Bini Tangah Malam Di dalam rumah Ulang Kurang Kadidat Nang Tahunya Jumat Sinin Bu Ucap Lawan Bini Rasa Handak Makan Baung Langsung Ada Nang Pak Assalamualaikum Alaykum Alaykum Nah Ulun Memberi Baung Lawan Guru Kekuatan Kekuatan Ucapannya Artinya Wali Wali Itu Memang Kenapa Doanya Kabul Jawabannya Karena Mereka Itu Memelihara Anggota Tubuh Tubuh Mereka Ujar Habib Soleh Tanggul Kayak Apa Doa Aku Kada Kabul Aku Kada Pernah Maksiat Lawan Lawan Allah Mudahan Kita Jangan Lagi Berdusta Mudahan Kita Jangan Lagi Menyambati Kawan Mudahan Kita Jangan Lagi Membuli Kesah Nomor Satu Kesah Nomor Dua Bulang Syekh Muhammad Kashmul Anwar Siddin Menuntut Ilmu Sampai Kota Mekah Tapi Rintangannya Ketika Menuntut Ilmu Abah Meninggal Ketika Menuntut Ilmu Mama Meninggal Tetapi Apakah Memutuskan Semangat Daripada Syekh Kashmul Anwar Ternyata Kada Memutuskan Semangat Tetap Semangat Menuntut Ilmu Semakin Banyak Ujian Semakin Menuntut Ilmu Karena Memang Menuntut Ilmu Berat Siapa Memadahkan Sekolah Nyaman Siapa Memadahkan Sekolah Itu Santai Kada Kita Sekolah Itu Berjuang Ayah Ngaran Berjuang Nyamankah Kada Nyaman Sulit Pahit Rasanya Ngaran Berjuang Cuma Dan Macem-macem Ujian Ada Ujiannya Kuitan Meninggal Ada Ujiannya Duit Habis Kuitan Kada Berduit Ada Ujiannya Kada Pendapatan Tetapi Asal Ikam Bertahan Asal Ikam Istiqamah Bahkan Ada Ujiannya Disambati Kawan Itu Bentuk Daripada Oh Ujian Tapi Ini Setiap Kesuksesan Pasti Ada Uji Handak Nyaman Itu Pasti Besulit Sulit Berrakit Rakyat Kehulu Berenang Renang Kemudian Bersakit Sakit Kehulu Bersenang Senang Kemudian Setiap Orang Sukses Pasti Diawali Dengan Kesah Kesakitan Pasti Diawali Dengan Kesah Kesedihan Ada Ujiannya Kuitan Meninggal Bepilihan Bepilihan Waktu Ikam Menuntut Ilmu Handak Ujiannya Kuitan Meninggalkah Handak Ujiannya Disambati Kawan Setiap Kesuksesan Harus Ada Ujian Pertanyaan Hakon Disambati Kawan Ujiannya Hakon Meninggal Kuitan Ujiannya Artinya Seandainya Ikam Dapat Ujian Disambati Kawan Biasa Ujian Kenapa Mamaku Masih Ada Abahku Masih Ada Tapi Ada Kawan Kita Yang Diuji Dengan Abahnya Mamanya Sudah Meninggal Apakah Kade Sukses Ada Lihat Rasulullah S.A.W. Umur Dua Bulan Dikandungan Siapa Nang Meninggal Abah Kemudian Umur Enam Tahun Siapa Nang Meninggal Tapi Nabi Muhammad Sukses Kadang Lihat Syekh Kasful Anwar Tuh Makam Apa Pengarannya Foto Sidenang Di sebelah Sini Nang Nomor Satu Tuh Syekh Muhammad Kasul Anwar Foto Sidenang Nomor Satu Ternyata Abah Meninggal Waktu Nuntur Ilmu Di Mekah Martapur Mekah Jauh Jauh Terpisa Lawan Abah Terpisa Lawan Mama Ternyata Mama Siden Meninggal Abah Siden Meninggal Tapi Tetap Semakin Belajar Menuntur Ilmu Kenapa Karena Ini Adalah Cita Cita Orang Tua Yang Harus Kita Wujud Wujudkan Mudah Kita Semangat Tuntur Ilmu Yang Terakhir Yaitu Kesah Syekh Muhammad Arshad Al Al Banjari Ada Beberapa Kesah Yang Kita Ambil Daripada Datuk Kelampayan Datuk Kelampayan Itu Siden Bisi Abah Ngaran Abah Siden Adalah Abdullah Ngaran Mama Siden Adalah Aminah Ayah Ulang Siapa Ngaran Abah Daripada Datuk Kelampayan Siapa Ngaran Mama Dari Datuk Kelampayan Ini Mirip Siden Mirip Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bisi Abah Siapa Nabi Muhammad Bisi Mama Siapa Kayak Itu Juga Datuk Kelampayan Bisi Mama Aminah Bisi Abah Abdullah Bahkan Datuk Kelampayan Pun Bengaran Muhammad Tapi Muhammad Ar Arshad Tetapi Apa Kita Ambil Pelajarannya Ketika Datuk Kelampayan Itu Menuntut Ilmu Mulai Kecil Nampajar Nampajar lagunya Sahir Siden Syekh Arshad Menuntut Ilmu Satu Dua Tiga Syekh Arshad Tut Ilmu Dari Kecil Hingga Stop Dika Situ Kenapa Stop Nah Jadi Coba Kita Dari Kita Kita Dari Seberataan Mudah Kita Dapat Syabat Daripada Dato Kelambayan Satu, sudah siap? Satu, dua, tiga Ya jatuh Ya jatuh Ya jatuh Ya jatuh Ya jatuh Selamat malam. 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 Jadi, selamat malam. Selamat malam.